Ini adalah Redmi Note 10, HP dengan layar AMOLED termurah yang pernah Xiaomi buat. Let's go! Sebelum kita masuk ke proses unboxing-nya, saya pengen ngasih tau harga dan varian dari Redmi Note 10 ini. Ini ada 3 varian untuk warnanya, ini ada Pebble White, ada Onyx Grey, dan yang terakhir ada Leek Green. Seperti yang kalian request di Instagram saya, ini ada 2 warna yang dominan yaitu Leek Green dan Onyx Grey. Ini mengapa saya memilih 2 warna ini. Dan bagi kalian yang pengen berpartisipasi untuk pemilihan warna untuk next unboxing, kalian bisa join di Instagram saya, at Dimas Wahyuka. Dan untuk harganya ini ada 2 varian, ini untuk versi terendahnya 4x64, ini dihargai Rp 700, atau jika kita rupiahkan ini sekitar Rp 2.400.000. Untuk varian tertingginya, yaitu 6x128, ini dihargai Rp 800, atau setara dengan Rp 2.800.000. Dan jika nanti rilis di Indonesia, ini saya yakin banget untuk Redmi Note 10 versi non-pro ini dihargai kurang dari Rp 3.000.000. Kalau lebih dari Rp 3.000.000, nggak usah subscribe channel Dewi Gadget ini, blog aja channel Dewi Gadget ini. Langsung aja kita unboxing Redmi Note 10. Ini adalah kotak dari Redmi Note 10, di bagian depannya terdisplay HP-nya. Ada tulisan Mi di bagian pojok atasnya, dan di bagian kanan dan kirinya ada tulisan Redmi Note 10. Langsung aja kita buka boxnya. Di dalam boxnya kita mendapatkan HP-nya itu sendiri, dengan keterangan-keterangan main fiturnya. Kita kesampingan terlebih dahulu. Kemudian kita mendapatkan buku manual dan silicon case, plus SIM eject tool. Terus ada charging yang sudah mendukung 33W, dan kabel Type-A ke USB Type-C. First impresi saya dengan desain dan buit materialnya di Redmi Note 10 ini menurut saya cukup decent. Ini framenya walaupun terbuat dari plastik, tetapi ini plastik solid ya. Ini serasa masih solid banget di tangan. Dan untuk bahan di bagian belakangnya ini berbahan polikarbonat, tetapi yang saya suka di Redmi Note 10 ini bagian belakangnya adalah setup kameranya. Ini desainnya menurut saya pribadi lebih bagus ya dibandingkan dengan Mi 11. Meskipun Mi 11 itu masuk jajaran fleksi, tetapi desain dari Redmi Note 10 ini setup kameranya mantep banget. Kemudian untuk bagian depannya ini menggunakan desain punch hole display dengan diagonal 6,43 inci. Ini lebih kecil dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 9. Kalau Redmi Note 9 itu 6,53 inci, ini turun 1 inci, dan saya suka dengan aspek rasio yang diberikan di Redmi Note 10 ini. Ini lebih enak digunakan dengan satu tangan ya. Ini serasa kompak ya Redmi Note 10 ini. Dan tidak cukup di situ, ini juga sudah mendukung layar dengan panel Super AMOLED. Ini adalah layar AMOLED pertama di seri Redmi Note. Dan proteksinya juga sudah mendukung Corning Gorilla Glass versi 3. Kemudian yang selanjutnya untuk output dan inputnya ini di bagian kanan ada volume rocker yang cukup tactile dan fingerprint yang menyatu dengan power button. Ini untuk responsifitas fingerprintnya ini cukup cepat. Untuk bagian atasnya kalian mendapati air blaster dan speaker grill. Yap, ini sudah mendukung stereo speaker. Di bagian bawah ini juga ada speaker grill lagi, USB Type-C, dan 3,5mm headphone jack. Dan yang terakhir di bagian kiri ini ada SIM tray yang sudah mendukung dual SIM plus microSD. Dan karena ini adalah versi non-pro, memang ini tidak ada NFC-nya. Tetapi yang tidak kalah menarik di Redmi Note 10 ini sudah mendukung IP53 Splash Pro. Dan ini untuk haptic feedbacknya, saya merasa ini cukup bagus loh. Dan yang terakhir sudah mendukung high-rise audio. Kemudian untuk software-nya ini dibekali dengan MIUI 12 dengan base Android 11. Ini sudah Android ke-11 ya, mantap banget. Dan untuk sisa storage-nya ini ada 2 varian. Untuk yang 128GB ini tersisa sekitar 108GB. Kalau yang versi 64 ini sama-sama terpakai 20GB. Jadi sisanya dikit banget. Sekitar 43GB-an. Untuk spesifikasi singkatnya, ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 678. Dengan pemprosesan fabrikasi 11nm. Dan karena ini ada 2 varian, ini RAM-nya 4x64 atau 6x128GB. Dengan UFS 2.2. Dan untuk baterainya ini dibekali dengan 5000mAh. Dari spesifikasi tersebut, saya mendapatkan nilai AnTuTu sekitar 240GB-an. Untuk Geekbench-nya ini 500-an untuk single core-nya. Sedangkan untuk multi core-nya ini 1.400-an. Saya menginstall 3 game, yaitu COD, PUBG, dan Genshin Impact. Game-game yang biasa kalian mainkan. Oke, game pertama kita memainkan Call of Duty. Ini kita kalau melihat grafiknya. Ini grafik quality-nya bisa kita set ke very high. Nice, ini juga kita bisa nge-set ke high juga. Dan frame rate-nya, wow, ini bisa max ya. 60 fps, mantep banget ya Redmi Note 10 ini. Dan jika kita memainkan, ini memang 60 fps-nya. Ini kerasa banget di Redmi Note 10 ini. Nice banget, responsivitas layarnya ini juga tidak ada delay yang berarti. Ini nice banget ya, flickering-nya kalian bisa melihat. Itu cepat juga ya. Nice banget ya pengalaman bermain COD di Redmi Note 10 ini. Untuk game kedua, yaitu PUBG. Ini untuk grafiknya kita bisa meng-set ke HD. Dan jika kita ingin mendapatkan frame rate ultra, kalian nge-set grafiknya di balance ultra sudah bisa. Tapi saya tetap prefer smooth ultra sih. Pengalamannya lagi-lagi sama persis dengan COD. Ini untuk flickering-nya ini juga sangat responsif juga. Bahkan menurut saya pribadi, di rentan harga 2 jutaan untuk bermain 2 game shooting ini. Ini menurut saya salah satu yang terbaik ya yang pernah saya review di channel ini. Lalu untuk game terakhir yaitu Genshin Impact. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi ya. Ini di Genshin Impact pun kalian bisa nge-set ke grafik highest dan fps-nya 60. Tetapi kalau kita paksa ya overclock ini, ini memang pengalamannya patah-patah ya di fps 60. Saya sarankan teman-teman untuk setting grafiknya low dan fps-nya 30. Untuk mendapatkan pengalaman game yang masih acceptable. Ini nice banget ya untuk rentan harga 2 jutaan, melibas semua game dengan cukup baik. Kemudian kita beranjak ke kameranya. Ini menggunakan quad setup camera. Ini resolusi kamera utamanya ini 48MP, ultra-wide 8MP, dan 2MP lainnya itu makro dan depth. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, kita akan mengecek user interface dari Redmi Note 10 ini kameranya. Ini di sini ada mode Pro, baik foto dan video. Kemudian kalau kita geser ke kanan, ada mode Portrait, dan ada More-nya. Jadi di More ini ada beberapa fitur-fitur seperti Night Mode, Panorama, Dokumen Slow Motion, Shot Video, dan Time Lapse. Untuk mode Long Exposure itu dikhususkan untuk versi yang Pro-nya. Langsung saja kita ke hasil kameranya. Halo guys, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 10. Ini maksimal resolusinya 1080p 30fps. Untuk kualitas kameranya menurut saya pribadi, untuk harganya cukup lumayan, walaupun penyakitnya ini masih blown out ya, untuk langitnya ini. Tetapi wajah saya masih terekspos dengan baik untuk videonya, ya menurut saya cukup bagus ya, di harga 2 jutaan. Ya menurut kalian gimana? Stabilnya ya Anda sendiri lah ya. Gimana jika kita lari? Ya itu adalah cuplikan hasil dari kamera depannya, yuk kita ke kamera belakang. Berikut ini adalah hasil dari kamera belakang lensa utama, resolusinya 1080p 30fps. Stabilnya lumayan stabil di 1080p 30fps ini. Hasilnya juga sudah cukup bagus ya. Dan ini bisa 4K loh teman-teman ya. Redmi Note 9 kemarin kan tidak bisa 4K. Ini bisa 4K. Ini tapi masih stabil ya di 1080p 30fps. Lari. Gimana menurut kalian? Lari lagi. Cukup stabil ya 1080p 30fps-nya. Dan ini adalah resolusi 1080p 60fps. Stabilnya gimana menurut kalian? Walaupun tidak sebaik 1080p 30fps, tapi cukupan lah. Kita coba lari. Dan berikut ini adalah 4K 30fps. Wow untuk harganya kualitas videonya cukup bagus ya. Langitnya tidak terblown out. Dan untuk hasil dari shadow-nya juga terexpose-nya cukup bagus. Kita akan tes autofocus-nya. Wow lumayan teman-teman. Autofocus-nya juga lumayan cepat ya. Bagaimana menurut kalian? 4K 30fps. Sekarang kita coba lari ya. Langsung tes autofocus. Wow, keren. 1080p 30fps di lensa ultrawide stabil banget. Mantap. Oke, kesimpulan singkatnya dari apa yang ditawarkan Redmi Note 10 ini di harga kurang lebih 2 jutaan. Ini memang luar biasa banget ya. Dengan layar AMOLED termurah yang pernah Xiaomi bikin. Dengan desain yang menurut saya juga cukup istimewa. Fast charging 33W. Kamera yang sangat mumpuni di rentan harganya. Dan yang tidak adalah performa yang sangat luar biasa di harganya. Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, mana nih fitur paling favorit di Redmi Note 10 ini? Kasih tau saya di kolom komentar di bawah jika ada kekurangan dan kelebihan di video ini. Let me know in the comment section down below. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih.